Pemeriksa film dokumenter Dirty Vote, dokumenter eksplanatori tentang kecuragan Pabilo 2024 yang disampaikan oleh tiga ahli hukum Tata Negara ditanggapi berbeda antara kubu TKM Prabowo Gibran dengan kubu TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud menilai film ini sebagai pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Agar masyarakat punya kemelekan politik atau literasi politik dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Pihak TPN juga menyinggung pihak-pihak yang terganggu dengan kritik film ini seharusnya juga membalas dengan kritik. Sementara dari pihak TKN Prabowo Gibran menyebut film Dirty Vote berisi fitnah dan mempertanyakan kebenaran yang diungkapkan dalam dokumenter tersebut. Tuduhan-tuduhan yang disampaikan tidak berdasar dan dibuat karena paslon lawan yang menurut mereka tidak mampu mengejar elektoral paslon yang mereka usung. Ini in line, sejalan dengan pemberitaan di media. Kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi dengan kepala desa yang melakukan pengarahan dan intimidasi, film ini menjelaskan itu. Kalau kita concern dengan misalnya politisasi bansos, film ini juga menjelaskan mengenai itu. Kalau kita concern misalnya dengan bagaimana nanti penyebaran 20% suara misalnya, ini ada kaitannya juga dengan kebijakan misalnya membuat Papua menjadi enam provinsi. Banyak hal-hal yang positif yang kita bisa lihat dalam film ini, walaupun Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini. Tapi menurut saya film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua, untuk punya kemelekan ya, atau literasi politik, politikal literasi ya, dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Kalau Anda merasa tidak setuju dengan apa yang dibuat dalam film itu, bantah saja film itu dengan membuat film yang lain. Kritik mesti dibalas dengan satu kritikan yang lain. Jadi jangan berperan dan jangan cepat-cepat membuat laporan ke pihak kepolisian. Memang film ini sengaja didesain untuk diluncurkan di masa tenang ini. Ya, karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu lagi mereka lakukan. Kita kan gini aja, kalau nggak suka dengan salah satu paslon, kan ini event pemilu. Ya, kita dukung paslon yang lain, kita lakukan secara-cara yang sesuai koridor elektoral. Nah, ini karena mungkin elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran terus meroket, bahkan sudah tembus batas psikologis sekali putaran yaitu 50% plus satu suara, maka dilakukanlah secara-cara yang ini. Ya, kami yakin ini pasti nggak laku. Di hati rakyat yang seperti ini rakyat sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanggal 14 Februari mendatang.